Halo, selamat datang kembali di Max Watch Channel bersama saya, Theo Well, kali ini aku akan membahas beberapa tema yang diusung oleh brand-brand jam tangan ya biasanya mereka mengusung atau membawa tema-tema tertentu pada model-model special edition atau bahkan mungkin limited edition Well, apakah sih tema-tema tersebut? Salah satunya adalah yang udah berada di pergelangan aku ini yang udah mungkin saat ini udah gak bisa ditemukan ya atau mungkin jarang banget ditemukan kecuali emang kita bener-bener hunting Well, apakah sih tema-tema tersebut yang biasanya diusung oleh para brand-brand jam tangan itu? Check it out! Oke, ini adalah salah satu G-Shock koleksi ya koleksi pribadi dengan tema khusus ya sebetulnya banyak brand ya yang paling banyak, rata-rata brand udah membawa tema khusus tapi kali ini yang aku bahas mungkin dari G-Shock dulu tapi nanti aku akan mention brand-brand yang membawa tema khusus Wah, langsung aja kita unboxing Well, aku rasa kalian udah tahu tipe ini ya ini adalah OS-1 adalah salah satu tipe Love the Sea and Earth ya Nah, kolpri kali ini adalah tipe DW9700K9T disini bisa kita lihat ya ICERC a part of the proceed from sales of this product jadi ini salah satu organisasi non-profit yang sangat peduli dengan lingkungan ya hanya saja ICERC ini bergerak di bidang pelestarian Satacian buat kalian yang belum tahu apa itu Satacian itu adalah salah satu spesial marine mammal atau mamalia laut termasuk lumba-lumba dan paus atau whale ya yang diutamakan oleh mereka pelestariannya karena mereka biasanya lebih cepat punah ya ini detail box ya detail boxnya dia ini adalah salah satu seri vintage dari tahun 1999 conference premium di salah satu negara Europe ya tepatnya di mana nanti bisa dilihat pada detail jamnya ya nah, dia memperkenalkan moonface graph ini adalah salah satu engrave dari whale ini adalah salah satu engrave dari whale ini benar-benar sangat peduli untuk mengeluarkan tipe yang seperti ini ini artinya mereka sangat peduli dengan lingkungan maksudnya maksudnya all as one adalah dalam arti lingkungan dan kita adalah satu saling berkaitan oke ini merupakan 8 tahun internasional Dolphin Annual Conference dan mereka memiliki moto 2000 2000 times to care for an evolution dan ini adalah sedikit informasi mengenai organisasi ICER-EARDS non-profit ada berbahasa Jepang dan berbahasa Inggris nah biasanya untuk model yang seperti ini ICER-EARDS atau Love the Sea and Earth Casio G-Shock biasanya menggunakan jelly bands ya atau mungkin case yang bersifat jelly atau transparent ya ini mereka sebut sebagai inorganic material di sini terdapat inggrif all as one dan di sini terdapat inggrif the 8th International Dolphin Annual Conference di sini ada ICER-EARDS kalau misalkan kalian bertanya apa sih ini ICER-EARDS itu adalah International Citation Education Research Center jadi ini adalah organisasi non-profit yang menaungi untuk kepedulian terhadap environment teman-teman ya dalam hal ini terhadap lumba-lumba dan paus nah di sini terdapat juga enggrif 99 conference premium dan pada holdernya juga terdapat enggrif ya lubang ya diukir berbentuk well atau paus ya buat yang belum tahu tipe ini adalah DW 9700 ini adalah salah satu family dari tipe Gulfman atau Gulfman ya mungkin kalau untuk sekarang Gulfman itu berada di tipe G9100 ya ini backcase-nya juga terbuat dari titanium conference ini diadakan di France seperti yang terdapat di enggrif backcase tersebut ya masih jepen semuanya made in jepen pada tahun ini titanium back dan disini tertulis France 1999 well udah cukup tua ya ini sebetulnya saya menemukan ini gak sengaja sih kebetulan ada beberapa seller yang saya temukan dan masih memiliki koleksi ini dengan good condition gak usah pikir panjang adalah salah satu brand ya Casio yang selalu mengusung tema-tema yang mengajak kita peduli pada lingkungan ya dan kalau tadi saya lupa mention box mereka ini tadi juga terbuat dari daur ulang ya daur ulang dari kotak susu jadi kadang kalau misalkan kalian melihat seri limited edition atau special edition yang memiliki tema-tema seperti ini mungkin kalian ada yang penasaran apa sih itu gitu well ternyata secara tidak langsung waktu kita research itu salah satunya juga memberi edukasi tentang kepada kita tentang lingkungan ya jadi mereka bukan hanya membuat something yang limited edition atau mungkin special edition tapi mereka secara gak langsung juga mengajak kita atau mengedukasi kita untuk peduli akan lingkungan nah brand lain ada gak yang seperti itu selain jisok ada dan masih dari jepang juga salah satunya adalah seiko yang belum lama dia mengusung tema save the ocean nah itu salah satu tema yang dibawa seiko untuk hasil penjualan jam dengan tema tersebut akan digunakan untuk merawat lautnya demikian juga dengan ice earth nah ini kondisinya waktu aku pakai aku adalah salah satu yang beruntung memiliki tipe ini salah satu golfman family golfman yang mungkin untuk sekarang udah gak ada lagi ya dan rata-rata dari mereka ini bertenaga surya atau solar karena mereka anggap itu lebih minim limbah dan lebih ramah lingkungan dan mereka memiliki moon face dan tight untuk arus pasang dan surut karena dia titanium jadi dia lebih ringan pengkoleksi jam sambil peduli dengan lingkungan why not paling gak itu memberikan kita informasi dan edukasi juga tentang lingkungan yang ternyata mereka juga aktif dalam hal itu well untuk tema yang diusung oleh kasio jisok apalagi sih selain love the sea and earth well ada untuk yang terbarunya dia mengusung tema wildlife promising dan itu lebih dititik beratkan pada satwa-satwa di darat ya kalau yang ini kan di laut terutama pada lumba-lumba dan paus atau dolphin and whale nah kalau wildlife promising itu lebih ke satwa daratan ya satwa liar mungkin seperti harimau macam tutul dan juga rhino ya atau badak well itu sebetulnya akan menjawab beberapa pertanyaan kepada beberapa konsumen atau calon konsumen ini special edition kenapa boxnya seperti ini ini sih cuman kardus aja nah itu salah satu tema mereka karena mereka peduli lingkungan jadi mereka lebih condong untuk menggunakan box box atau kemasan yang dengan mudah untuk didaur ulang jadi lebih ramah lingkungan ya nah salah satunya untuk brand swiss yang saya tahu adalah oris ya itu mengusung koral koral di dalam lautan jadi sebetulnya selain untuk koleksi kalian juga akan tahu bahwa mereka ini gak hanya komersial dalam menjual model jam tangan tapi mereka juga mengajak kita untuk ikut peduli pada lingkungan well sebetulnya kalau yang mungkin terlewat sama kalian atau gak kalian sadari ada beberapa seri love the sea and earth yang mungkin kalian udah punya tapi mungkin kalian gak sadar apa sih itu atau mungkin ada yang belum punya tapi pernah lihat well aku langsung kasih tahu aja ya macam-macamnya mungkin yang udah keluar atau mungkin masih ada di pasaran dan kalian ternyata mau mengoleksi atau bahkan mungkin kalian udah memiliki dari seri vintage-nya dan ingin mengoleksi seri ini oke ini beberapa yang akan aku kasih tunjuk ke kalian ya ini ini yang untuk terbarunya yang rilis adalah dia membawa model GWM 5610K 1JR dan BBG BGA 2700K 1AJR love the sea and the earth 2020 orca edition nah ini mereka membawa tema orca orca buat yang belum tahu orca itu adalah salah satu paus pembunuh jadi mereka warnanya karena hitam putih jadi ini temanya dia hitam putih disini nah buat seri-seri yang udah rilis sebelumnya ini adalah collab 25th anniversary ice earth dan g-shock and baby g di tahun 2019 salah satunya adalah frogman nah buat di tahun 2018 ada love the sea and earth 2018 ya ini dia ngeluarin limited edition BBG dengan 6900 series yang tau solar GW6902 dengan baby g nah ini yang mungkin sering kalian lihat adalah rangeman di tahun 2017 dengan tema love the sea and earth tahun 2017 ya ini adalah GW9403 KJ9JR dan beberapa diantaranya ada tipe gulfmaster dan 69 dan juga baby g kalian pasti sering lihat ini ini adalah salah satu yang bertema lingkungan ya nah yang salah satunya yang banyak juga ini di tahun 2016 untuk 25th anniversary nya mereka juga ini lebih banyak sih kalau dilihat disini kemasan box nya juga terbuat dari paper atau mungkin box-box daur ulang nah yang dari tahun 2015 ada rangeman 9401 KJ3JR hijau beberapa jenis dari G-Shock special edition atau dan limited edition yang mengusung tema love the sea and earth buat kalian ingin mengoleksi atau mungkin mempelajari lebih lanjut mungkin tipe-tipe ini bisa di search dan mungkin ditunggu atau mungkin justru akan di hunting oke demikian bahasan dari salah tema yang diusung oleh tema spesial tentang lingkungan yang diusung oleh beberapa brand jam tangan ya see ya diusung oleh diusung oleh